Halo selamat sore teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya tidak kebaran sesuatu apapun nah pada kesempatan kali ini saya ingin membagi sedikit pengetahuan mengenai TAP dan juga karil karya ilmiah tugas akhir dan juga karya ilmiah amm sebagaimana teman-teman ketahui bahwa TAP ini bandeling ya sama karil jadi kalau teman-teman memilih registrasi TAP maka dia akan menjadi satu dengan karil Nah selanjutnya ada hal tertentu dan yang paling pokok yang harus teman-teman ketahui sebelum mengambil TAP jadi sebelum teman-teman mengambil TAP tugas akhir perkulian ini atau program semua teman-teman harus memenuhi syarat sudah mengikuti beberapa mata kuliah tertentu ya jadi misalnya untuk mata kuliah akutansi itu ada beberapa mata kuliah yang harus sudah diambil sebelumnya atau sudah lulus mata kuliah manajemen misalnya juga ada beberapa mata kuliah yang harus sudah selesai atau sudah lulus demikian juga dengan masuk mungkin maaf contohnya mata kuliah atau program studi di ilmu hukum itu juga ada beberapa mata kuliah yang harus lulus misalnya hukum acara perdata gitu ya terus kemudian teori perundang-undangan atau beberapa mata kuliah lainnya yang dipersyaratkan untuk harus lulus terlebih dahulu atau yang sudah diambil Nah bagaimana cara mengetahui mata kuliah persyaratan yang harus sudah diambil harus sudah lulus itu itu teman-teman bisa lihat di katalog masing-masing prodi teman-teman jadi kalau teman-teman belum mengetahuinya bisa diakses di website ut.ac.id nanti teman-teman lihat disitu serta-satunya katalog program studinya ya katalog kemudian teman-teman nyari program studi masing-masing misalnya seperti saya ambil fakultas ilmu hukum ilmu sosial ilmu politik pasuk hukum ilmu sosial ilmu politik FHISIP kemudian prodinya ilmu studi pembangunan nah disitu nanti teman-teman bisa lihat nah mungkin seperti disini ya ya nah disitu ada beberapa mata kuliah yang diwajibkan harus sudah ditempuh atau sudah diambil jadi jangan sampai teman-teman sudah siap nih mungkin sudah memenuhi satu sepuluh SKS ya atau berapa mungkin kalau ada perubahan dan kebijakan dari UT itu sudah bisa mengambil TAP tetapi harus dilihat lagi apakah teman-teman sudah mengambil mata kuliah yang dipersyaratkan tadi yang harus sudah lulus jadi jangan-jangan sampai teman-teman merasa sudah dapat menempuh syarat minimal SKS kuliah tetapi mata kuliah wajib yang harus di apa selesaikan belum ada yang ada satu atau dua yang terlewat nah itu jangan sampai seperti itu ya jadi teman-teman sudah semangat bikin TAPK real ternyata masih ada satu atau dua mata kuliah yang yang sebagai mata kuliah pendukung ya mata kuliah wajib istilahnya untuk bisa kita mengikuti tugas akhir program untuk tugas akhir perkulian ini itu saja teman-teman yang ingin saya bagikan dan tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih